Sampai selesainya aktivitas kita, kita selalu berlindung kepada Allah. Tak ada lagi selain dari Allah. Untuk minta perlindungan itu, mari kita dengar. Ya, kalau ada konsep dari Ibu dan Bapak, pada hari ini dalam rangka memperlihatkan, memperagakan, menunjukkan bahwa saya sudah mendekati jadi guru yang ahli. Jadi guru yang profesional, tunjukkan pada hari ini. Tunjukkan pada hari ini. Bagaimana menunjukkannya pada hari ini. Bapak dan Ibu, ya, menunjukkannya, ya, sebagaimana hasil dari yang Ibu Bapak buat. Saya akan peragakan konsep-konsep yang saya buat ini dalam prakteknya pada pembelajaran di kelas. Apa yang saya tulis, kemarin sudah ada saran memasukkan dari para pengundi. Maka dari itu, untuk menunjukkan adanya saran, saya sempurnakan dalam penulisan saran itu. Ibu dan Bapak semuanya, untuk menunjukkan saran itu, ya, kami akan tampilkan dalam aksi pembelajaran secara bergantian. Yang pertama, Wulan. Yang kedua, Suharni. Yang ketiga, Ririn. Yang keempat, Husnan. Yang kelima, Reni. Berapa waktu yang kami tampilkan dalam aksi pembelajaran? Sesuai dengan konsep yang sudah Bapak Ibu buat. Itu sekedar kata pengantar. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Allah. rasa syukur itu masing-masing kita berdoa menurut acara, menurut cara dari Ibu Bapak masing-masing. Apapun yang kita katakan, itu adalah doa. Itu ajaran dari Rasul. Mari kita berdoa, ya, dengan membacakan umul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Amin, Ya Allah. Ya, baik Bapak dan Ibu, apakah Wulan, Suharni, Ririn, Husnan, Rini sudah mengirim perangkat pembelajarannya? yang revisi. Oke, para desen yang mengamati tampilan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tanya dulu Wulan. Sudah mengirim ke para pilihan. Sudah dikirim Wulan. Sudah, Pak. Kemarin sudah, Pak. Kemarin. Pada Bu apa itu, Bu Fitri Fitriani. Saya unggah yang di LMS, Pak. Yang di LMS. LMS. Pak, saya belum, Pak. Hah? Revisinya belum saya unggah. Ah, iya. Enggah, dong. Nanti saya unggah, Pak. Nanti, Pak. Iya. Oke, itu Rini, pengakuan dari Rini. Belum di unggah. Segera di unggah. Revisi, ya. Revisi perangkat pembelajaran. Iya, Pak. Revisi. Usnan, bagaimana? Sudah, Pak. Di LMS, Pak. Kemarin, Pak. Iya, di WA-nya dosen, ya, juga, ya. Di LMS, Pak, ya. Bu Fitri. Ririn? Belum, Pak. Nanti saya... Ah, iya. Pak Sorni? Ibu P. tidak bisa menyimak kalau tanpa ada itu. Ya, apakah memang benar, Ririn? Saya dengan Bu Fit apagi hari ini? Di kelas ini? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Bapak dengan Bu Fit. Assalamualaikum, Bu Fit. Assalamualaikum, Bu Fit. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Sudah lewat 10 menit dari jam 8, Bu Fit. Saya sudah mengantarkan dan sudah menyampaikan, mengucapkan doa. Semoga kita selalu dilindungi Allah-Allah pada hari ini dalam kegiatan kehidupan kita. Kita mulai saja, Bu Fit. Ya, Bu Fit. Pak, kita mulai saja, Pak. Kita mulai saja. Silakan sesuai dengan urutan, ya. Bagaimana set pengaturannya. Bagi seorang guru dan bagi seorang, bagi murid. Silakan pengaturannya dari masing-masing Bapak dan Ibu. Waktu, ya, saya serahkan kepada ketua dalam kelompok ini. Apakah Pak Suharni atau Pak Usnan? Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ini karena Pak Suharni belum hadir. Dari izin ada ngambil tes, Pak. Bil charger, Pak. Terima kasih, Pak Artisal dan Bu Fitriani. Jadi, untuk mohon arah juga, Bu Fitri, Bu Fit. Tentang pengaturannya ini, apa yang kita atur? Pengaturan untuk persiapan TPL ini, Bu Fit. Atau, teman-teman, ada yang masih memasukkan, masih ini? Ada tambahan, teman-teman? Untuk pengaturan, pengaturan apa, ya? Oke, Pak Asnan. Ya, terima kasih, Pak. Menambahkan sedikit, tidak apa-apa, ya. Untuk menundangkan informasi. Jadi, pengaturan maksudnya, kita kan di jadwal sudah dibagi itu, kan? Tampilnya, ya kan? Bupi lihat di LMS sudah dikirim, ada jadwalnya. Misalnya, tampil pertama, siapa? Jadi, nanti itu pengaturan, ini maksudnya pengaturan pencahayaannya. Pengaturan pencahayaan, ya pencahayaannya bagaimana? Nah, jadi, kalau dapat, kita itu menggunakan dua perangkat atau tiga perangkat, bisa jadi ya. Jadi, tidak menonton siswanya saja yang terlihat, atau gurunya yang tidak terlihat, nanti seperti itu. Jadi, kalau kita bisa menggunakan perangkat, nanti di editing videonya, itu akan terlihat nampak seperti, apa ya, seperti film, seperti pembelajaran yang apa, gitu. Jadi, ada nampak siswanya, ada nampak gurunya juga, ya. Kemudian, yang perlu sekali diingat papan tulis, ya. Pengaturan tempat pencahayaannya. Itu papan tulis juga harus terlihat, ya, Pak Asnan, ya. Oke, jadi seperti itu, Pak Asnan, jadi pengaturan pencahayaannya. Nah, jadi jangan nanti terlihat gelap, gitu, kan. Jadi, kurang bercahaya. Jadi, kita dapat pencahayaannya, kita perhatikan. Kemudian, tidak apa-apa, Bapak Ibu, nanti untuk pengambilan gambar, kita minta tolong kepada teman, kepada temannya. Jadi, mungkin kita bisa mengerjakannya sendiri, tidak apa-apa. Tapi, dikondisikan yang ambil gambarnya itu tidak terlihat di kamera kita nantinya, gitu. Kita usahakan. Karena di PPL 1 dan PPL 2 ini, kita kan sudah mulai ada penilaiannya. Sudah mulai ada penilaiannya. Begitu, ya. Kemudian, usahakan juga masuknya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Begitu, Pak Asnan. Ya, ya, Bu. Sesuai dengan waktu. Misalnya, yang masuk jam 8, ya, tank jam 8 sudah buka, Zoom sudah ada siswanya di kelas, begitu. Sudah ada, karena kita satu hari itu ada tampil lima, ya? Tiga, Bu. Tiga? Ya. Mulai jam 8. Jam 8, kita sampai tiga. Habis itu, yang perlu kita perhatikan lagi, kan, sepertinya di jadwal fleksibel, ya. Fleksibel. Maksudnya, kalau memang siswa kita itu nggak bisa pagi, nanti kita, kesepakatan kita bersama. Misalnya, ada yang kelas rendah, ya, yang mengajar di kelas rendah. Kalau yang mengajar di kelas rendah, tentu kalau sudah siang nggak konsentrasi lagi, kan, siswanya. Kita usahakan, ya, itu pagi nanti. Kita usahakan yang ngajar di kelas rendah, pagi untuk tampil. Jadi, siswanya masih bersemangat dan masih konsentrasi. Begitu. Silakan, nanti kita coba berdiskusi lagi, mungkin, tentang jadwal ini dulu, ya. Nah, apa-apa, kita berdiskusi tentang jadwal. Siapa yang tidak tahu? Kalau pasti jadwal, bu, kita komis, ya, tampilnya. Ya, sesuai jadwal dan sesuai kesepakatan, bu. Kemarin yang ada, kita mulai kan hari Selasa besok. Ya. Hari Selasa besok, urutan pertama, kedua, dan kedua sudah, bu, sudah disepakati. Ya, sudah ada urutannya, ya. Begitu juga hari Rabu, Kamis, dan sampai Jumat, bu. Sesuai dengan contoh dan itu yang diberikan oleh bu Iga. Terus, kita kondisional, ada kawan yang nggak bisa hari Kamis, misalnya, kita ceng, kita ganti hari Jumat, tukar-tukar, bu, jadwal. Begitu, bu. Oh, iya, 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 iya. Ya, bu. Jadi, itu kan, durasinya waktunya 90 menit, ya, bu. Satu jam setengah yang dikasih sama bu Iga itu. Nanti itu kita jadikan video cuma 15 menit. Begitu, ya, ibu. Ya. Oke, ya. Durasi untuk pelaksanaan peticinya 90 menit. Itu untuk kelas tinggi, ya. Oh, iya, iya. Untuk kelas rendah berapa? Untuk kelas rendah kita satu jam, enggak? Coba kita lihat, sesuaikan lagi nanti, ya. Ya, iya, bu. Ya, kita sesuaikan lagi. Bu, Fitri, maaf, saya mau bertanya. Itu video yang dijadikan 15 menit itu dari hasil PPL satu hari atau keseluruhan, bu? Itu dari PPL yang satu hari, yang satu kali kita tampil ini. Yang satu kali kita tampil, kan kita, misalnya, bulan, ya. Nah, bulan aja, tuh. Tampilnya kita secara Zoom besok, praktiknya kan 90 menit. Misalnya 90 menit itu, usahkan waktunya pas jadwalnya mulai sampai akhirnya 90 menit. Kemudian kita edit. Kita edit videonya menjadi 15 menit. Tapi di 15 menit ini ada pembukaannya, ada inti, dan ada penutup. Begitu. Oke, ya. Ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Kemudian, kalau dapat, ya, di editing video, itu kita kasih pengantarnya. Ada tekstnya di bawah. Tekst yang menerangkan kegiatan kita. Misalnya, kegiatan pembukaan. Nah, seperti itu, kan. Jadi tampil di bawahnya itu. Nah, di sebagus mungkin, lah. Ada pembukaan. Kemudian, pas kegiatan inti, kita tuh di kegiatan inti, misalnya ada siswa pas mengerjakan LKS, bikin siswa mengerjakan LKS, seperti itu. Jadi, ada tekst yang menerangkan kegiatan yang dilakukan. Nah, ini sangat mendukung sekali ini. Karena di poin-poin penilaian pun ada hal seperti itu, gitu. Ya, ada tekst yang menerangkan. Kemudian pencahayaannya, tolong diapakan, diatur, sehingga video itu jadi menarik dan terlihat. Jadi, ada di videonya tidak menonton terlihat siswanya saja atau terlihat dulunya saja. Nah, jadi kalau dapat, kita gunakan beberapa tiga atau dua perangkat. Jadi, untuk mengeditnya kita lebih mudah lagi, begitu. Oke, silahkan. Berarti, Bu, nanti PPL selanjutnya juga seperti itu, Bu, ya. Kan saya dapat hari Selasa dan Kamis. Oh, iya. Kita kan dapat Selasa dan Kamis. Berarti dua hari, ya, Bu, ulannya. Jadi, di hari Selasa, kita kan tampil. Kemudian di hari Kamis, tampil lagi. Yang diedit itu biasanya satu. Jadi, bukan kita gabung ya. Bukan kita gabung Selasa sama Kamis jadi satu video. Tidak ya. Jadi, satu. Pilih yang terbaik. Nah, yang terbaik tampil kita. Nah, itu yang kita masukkan ke LMS sebagai tugas PPL 1. Oke. Jadi, usahakan. Nah, usahakanlah, misalnya di pertama itu, di Selasa, ya. Kita coba, ternyata ada kekurangan, begitu kan. Ada kekurangan, atau mungkin strategi kita, strategi yang kita gunakan tidak membuat siswa kita terlalu aktif, misalnya. Nah, kita ganti lagi di PPL, di pertemuan kedua. Jadi, satu kali PPL itu kita dua pertemuan bisa jadi melanjutkan materinya. Nah, kalau siswa kita sudah paham, bisa jadi kita mengulang itu lagi. Mengulang itu lagi dengan strategi yang berbeda. Sehingga terlihat siswa kita itu aktif, gurunya aktif, nampak siswa mengerjakan LKPD, ada siswa melaksanakan percobaan, atau yang sebagainya. Jadi, ini yang terbagus dari tampil yang dua ini. Itu yang kita edit nanti, menjadi edit. Oke, Bulan. Baik, terima kasih, Bu Fitri. Ya, sama-sama, Bulan. Bu Fitri yang disin bertanya, Bu. Iya, oke, silakan. Tadi kan kata Ibu, untuk besok itu kan berarti kita pakai perangkat lebih dari satu ya, Bu, yang laptop untuk Zoom, terus yang untuk merekamnya bisa pakai handphone ya, Bu. Kalau misalnya kami kesulitan untuk men-settingnya, kan kata Ibu, boleh minta tolong teman. Berarti di dalam ruangan itu, boleh ada orang lain selain kami yang tampil ya, Bu. Jadi, yang sedia merekam gitu ya, Bu. Kalau misalnya kami bisa di-setting, misalnya harus pakai, apa namanya, Bu, yang untuk penyanggah handphone itu apa ya. Seandainya tidak ada itu, ataupun misalnya kurang aksesibel untuk hal-hal yang seperti itu, teman boleh diajak masuk untuk merekam gitu ya, Bu? Boleh, Bu. Boleh, tapi usahakan jangan terlalu terlihat yang di-Zoom-nya. Oh, sudah boleh terlihat di-Zoom-nya, Bu. Bisa dia atau berdirinya di belakang laptop yang kita Zoom itu, Bu. Bisa jadi. Jadi, jangan. Karena kalau terlihat di-Zoom, kan yang Zoom-nya ini juga akan kita upload, nanti video penuhnya juga akan kita upload. nanti nggak. Jadi, jangan sampai terlihat, selalu terlihat. Kalau sedikit-sedikit, nggak apa-apalah. Tapi usahakan jangan terlihat di-Zoom. Oke. Berarti, ada dua video ya, Bu. Satu, video yang di-Zoom itu kita upload. Terus, video yang direkam pakai handphone itu, yang di-edit yang tadi Ibu jelaskan tadi, itu juga di-upload. Jadi, dua ya, Bu, ya? Iya. Iya, iya. Jadi, ada video yang penuhnya, ada yang editing. Jadi, yang editing ini yang perlu sekali diperhatikan, ya. Yang harus ada, tadi pendahulannya harus ada, yang di-edit 15 menit tadi itu, kan, Bu, yang Ibu jelaskan tadi, yang dari handphone tadi, kan, Bu? Yang kita rekam dari handphone tadi, yang 15 menit itu, kan? Iya. Oke. Jadi, tadi digabungkan, ada yang di sini, kita ambilkan, kita ada beberapa perangkat. Tadi, tuh, asli penggabungan itu, jadikan 15 menit, tapi di dalam 15 menit itu, ada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian juga, apa ya, ada percepatan, ya. Kita melakukan kegiatan percepatan, ya, di waktu meng-edit. Oh, di editingnya, ya, Bu, ya? Iya. Misalnya, siswa mengajak AKP, jadi kita cisi, ada yang, apa itu, program yang dipercepat itu, tapi, kita usahakan, jangan yang intinya harus tersampaikan, gitu. Jangan tidak dengan dipercepat, komunikasi, enggak lancar lagi. Siswa, misalnya, guru meneraskan tentang itu, ini, enggak, itu yang hal yang penting, tetap ausful, ya, suaranya. Misalnya, siswa mengejarkan PPD, enggak apalah, kita percepat, gitu. Kan, enggak bekerja, kan? Atau siswa melaksanakan, apa, praktek, misalnya. Itu kita percepat. Tadi awalnya, tapi, waktu guru menerangkan, bagian nama langkah-langkah, dan proses, itu harus kita, betul-betul kita jelas, apa itu, penjelasan dari guru itu. Oke. Bu, kalau yang untuk nanti, kan yang Zoom-nya itu kan, nanti di-upload juga. Nah, itu yang merekamnya siapa, Bu? Biasanya, kalau untuk apa, ya? Nanti kita tanya ke Pak Adhisa, biasanya kelompok yang menyediakan Zoom itu, misalnya di kelompok ya, iya kan, kelompok yang menyediakan, misalnya, berarti kalau usahakan ya, yang merekam itu, enggak satu lah, atau ada dua gitu kan, karena nanti takutnya apa, enggak jalan, jadi enggak ada rekaman Zoom yang penuhnya, begitu. Ada dua orang yang jadi host, atau apa, bisa enggak ya? Berarti bukan yang tampil kan, Bu, yang merekam, Bu? Usahakan teman. Ya, teman ya, Bu, yang lain ya? Ya, yang lain. Dia, ya, kita usahakan teman, yang merekam, atau rekamannya kita gabung, nanti ngeditnya susah ya? Iya, Bu. Bingung. Susah, jadi satu-satu, atau bagaimana asistimnya lah, nanti kalau udah digabung semua, kan panjang, susah nanti ngambil yang mana, yang videonya, sing ya? Tiba-tiba, sepertinya apa ya? Iya, apa lagi, kami-kami yang gak pilih ini, agak sulit. Agak kesulitan, kalau yang terang paham IT, Bu. Iya, sama, mungkin Pak Suharni, bisa bantu Pak Suharni, gimana? Kami selalu bergantung sama Pak Suharni, sama Pak Arni, Bu. Ada, sama, 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 sepertinya begitu Pak Suharni. Silahkan Pak Suharni, bagaimana, kira-kira tetepnya. Terima kasih, Bu Fit. Masya Allah. Anu, gini, tadi malam, kami, yang lebar juga, bahas sama Pak Usnani, yang mau jam setengah satu juga, tadi malam, kami uji coba. Ada dua, yang bapak-bapak, di sini ya. Memang, ya, memang, apa, bisa juga, Bu, begini, misalnya, kalau seandainya nanti, dalam aplikasi Zoom itu, diberi izin kepada semua teman-teman, untuk recording, sepertinya, bisa tak Pak Usnani, dari malam ya? Bisa Pak, bisa sepertinya. Bisa ya Pak? Ya. Jadi, memang kita pakai link yang sama, cuma teman-teman bisa recording, di masing-masing laptopnya. Nanti kemudian, teman-teman tuh bisa lihat, itu hasil set recording-nya itu, di aplikasi Zoom-nya, tepatnya di My Document, kemudian ada Zoom di sana, ada folder Zoom, di situ ada simpanan hasil video, teman-teman semuanya. Sepertinya seperti itu. Teman, tadi malah kami sudah bahas panjang lebar dengan Pak Usnani, kalau seandainya ada satu host yang menyimpan file-nya terlalu panjang, kemudian, memori laptop juga pasti akan terpuras ke sana, kemudian, masalah kedua adalah, ketika kita ingin memasukkan hasil video kita, ke laman LMS kita masing-masing, itu nanti terlalu banyak kerjaan, karena harus dipotong-potong dulu kan, kemudian, untuk mengirimkan dari host ke teman-teman, itu aplikasinya sangat besar, kemungkinan kita, kalau Pak, by WA nggak bisa, seperti itu. Jadi nanti kita setelah kegiatan ini, bisa kita praktekkan dulu ya Bapak-Ibu ya, dan nanti dipandu oleh Pak Usnani sebagai host, nanti kita coba praktekkan sebentar, sejenak, bagaimana cara merecording masing-masing di laptop kita. Ya gitu, saya rasa mungkin ada tambahan dari Pak Usnani. Silakan Pak Nah. Ya, terima kasih Ibu. Jadi ini kan, ini udah mulai nih, udah saya rekam, udah rekam otomatis Ibu, Bu Ren. Jadi untuk hari ini, insya Allah aman ya kan, karena kita kan pagi rombongan nih, nanti linknya kemungkinan kan sama, nggak usah dipotong-potong. Terus, yang kedua, besok, waktu antrian sesuai jadwal itu, ada tiga orang nih. Berarti kan, sesuai jadwal itu masuk, tapi nanti kalau, itu kan satu-satu, jadi kayak undangan kemarin waktu kita, waktu kita uji komprehensif, itu kan satu-satu. Nah itu kan harus ada penerima tamunya. Nah host-nya itulah penerima tamunya. Mungkin Pak Arie mau. Ya Pak Arie. Jadi host-nya gimana Pak Arie? Atau co-host-nya, co-host ya. Terus sekalian ngerekam gitu Pak Arie ya. Sekalian ngerekam. Sekalian ngerekam. Tapi nanti kalau ngerekam nanti Bu Ibu. Itu Bu. Kalau kita takutnya lupa Pak Arie. Cuma ada satu yang standby emang. Emang dari akun ini, akun yang undangan ini, yang standby Bu. Udah otomatis ngerekam. Cuma butuh bantuan, butuh tambahan, cadangan lah. Untuk pengaman gitu. Pengaman untuk video, untuk membackup gitu istilahnya ya Pak Arie ya. Ya betul. Ya. Untuk zoom insya Allah itu. Tapi untuk yang kamera kan tergantung masing-masing. Bapak Ibu. Yang seperti dijelaskan oleh Bukit tadi, butuh kamera mungkin depan, belakang terserah. Kayak gitu. Yang penting videonya bagus. Kayak gitu. Ya. Ya silahkan Pak. Anuk, gini. Ada juga mungkin solusi, kalau seandainya Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan, diizinkan nggak Pak? Kalau seandainya menggunakan HP juga. Dalam kegiatan pembelajaran, sepertinya bisa ya Pak dari link zoom itu ya. Cuma harus posisi landscape. Posisi landscape. Kalau posisi landscape, Bapak Ibu, itu biasanya, kalau Bapak Ibu menggunakan jenis-jenis Android yang sudah di atas 10, itu biasanya di HP kita itu ada perekam layar otomatis. Seperti itu. Jadi ketikapun Bapak Ibu masuk di zoom, itu bisa kita menggunakan aplikasi bawaan dari HP untuk merekam layar kita. Segala aktivitas kita, kegiatan kita, dalam pembelajaran, itu bisa terekam. Bisa juga seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita tadi ini, bermain set bahwa kita menggunakan laptop. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mau menggunakan HP, juga bisa. Tidak ada masalah, saya rasa. Cuma saja masalahnya ketika Ibu praktek, mungkin di situ ada perangkat pembelajaran, file kita banyak di sana. Ibu kan bisa mengaplikasikan ke sana. Mungkin ingin ditampilkan dalam bentuk PowerPoint, kemudian in focus, dan segala macam. Memang itu hubungannya dengan laptop. Tetapi kita kan bisa masuk di jaringan yang sama dengan dua perangkat. Maksud saya seperti itu. Ketika kita masuk di satu jaringan dengan dua perangkat yang sama, otomatis di perangkat kedua, kita fungsikan untuk merekam segala aktivitas pembelajaran kita. Dan itu nanti dijadikan sebagai video yang akan kita input ke dalam LMA. Sementara perangkat yang pertama itu kita gunakan sebagai alat untuk proses pembelajaran kita. Nah, itu ya. Kalau seandainya memang itu bermasalah untuk recording. Tetapi, pada dasarnya dengan akun yang sama, dengan akun yang sama, kemudian dengan link yang sama, hanya perangkat yang berbeda, biasanya munculnya sama. Seperti itu. Saya rasa cukup itu. Dan ini harus dipraktekkan dulu ya Pak Nanya. Memang kalau tidak praktek kayak tadi malam, kita agak bingung. Karena dulu kita menggunakan Zoom ini di tahun 2020-2021 ya Pak Nanya. Sudah lama sekali. Kemudian waktu rentang, waktu untuk kegiatan pembelajaran by Zoom ini kan tidak sampai selama ini gitu kan. Jadi, memang berbatas waktu. Seperti itu. Oke, lanjutkan Pak Nanya masukannya. Tambahan itu tambahan dari saya. Nanti bisa dipraktekan. Ya, teman-teman. Ada lagi, Bu, yang ada masukan atau ada pertanyaan? Silahkan, Bu. Dan, kayaknya udah paham ini, Bu Rani. Ya, Bu Rani ya. Udah paham. Ayo. Dan. Ya, nunggu berbatas waktu nanti, Pak. Ya, Bu Rulan. Silahkan, Bu Rulan. Ini berarti kan nanti, seperti Pak Har bilang, berarti kita recording pribadi ya? Dari laptop. Bapak Ibu. Halo, Bu Rulan. Bapak Ibu, izin sebentar. Izin sebentar ya, Bu Rupi. Ada pembukaan klasmetik sebentar ya. Ya, bu. Boleh, Bu. Silahkan, Bu. Tepuk, makan. Ya, matanya lanjut, Pak. Ya, silahkan, Bu. Ya, siap, Bu. Nah, jadi kan, berarti nanti kita recording pribadi ya, Pak. Hard di laptop sendiri, gitu. Pas penampilan kita aja, gitu kan. Ya, jadi Ibu membackup, biar nggak usah ngedit lagi gitu, Bu. Jadi ini kan ada keseluruhan. Ini nanti kita yang handle, ya. Saya sama Pak Arni, yang punya rekaman penuh. Nah, kalau Ibu butuh yang misalnya cepat, biar nanti nggak usah motong-motong, nanti kan download juga ujungnya, kan. Nah, Ibu coba. Sekarang itu kan di depan layar ada recording. Mungkin nggak bisa gitu, tanpa izin dari host. Nanti bisa kayaknya. Mau ya? Mbak Nan, coba ya. Saya send request ya. Nah, itu bisa. Bisa cuma harus ini, Bu. Diizinkan. Iya, nanti kita atur ya, Pak Arni. Kita atur nanti. Siap. Nggak bisa, Pak. Iya, nggak bisa. Udah dicoba. Berarti ini tunggu izin Pak Husnan, ya? Berarti nerti. Karena pengaturan, belum kami ke situ. Nanti kita izinkan semua tanpa host gitu ya. Jadi ada backup, Ibu punya, kita punya. Nanti ada kamera lagi, ada tiga berarti. Empat. Oke, lanjut. Ini safety untuk kita ya, Bapak Ibu. Empat, Pak Usman. Bisa dua, bisa tiga. Kan kamera kita yang mau edit kan, Bu. Kalau ini bukan di edit ya, kalau yang zoom ya. kata Ibu Ida kemarin. Yang ini asli ori, cuma kita potong bagian kita tanpa di edit. Terus, itu tugas pertama. Ada lagi tugas yang kedua, itu tadi bikin video dari rekam kamera itu tadi. Yang di edit 15 menit. Nah, gitu. Ya. Makasih, Pak Usman. Iya, yang bingung tadi empat ya, Ibu. Empat kan berarti digabungnya jadi satu macamnya. Empat itu gimana? Bingung, bingung. Empat itu, Pak Usman? Biasanya kan agak kiri, kanan gitu, Bu. Oh, ya harus gitu? Enggak, enggak harus. Tapi kalau yang bagus itu ada untuk ini. Nanti di-compare, dijadikan satu di situ. Pakai tripak gitu ya, Pak, maksudnya? Kita pakai empat HP gitu. Eh, gimana? Enggak sih, satu atau dua, Pak Harni? Yang kamera biasa itu. Iya, kamera. Kalau ada kamera biasa, boleh. Iya, berapa HP? Satu boleh ya. Yang penting ada yang bantu, gitu, Bu. Ada yang move. Ada yang bantu, Ibu. Ngesut. Kalau sendiri kan enggak bisa. Jadi gini, teknisnya. Kalaupun memang lebih baik itu dua orang. Kalau memang bisa yang bantu untuk on-offkannya, yang gitu. Tapi pun, kalau seandainya harus Ibu sendiri nih, misalnya nih, terdesak karena kawan-kawan pada sibuk semua, ya, maka solusinya, ya, kita mesti siapkan tripod, kita atur dulu jarak kita, kita ambil salah satu simulasi lah, siswa kita, kita ambil untuk berdiri di depan, sebenarnya kita mengatur jarak antara tripod dengan posisi kita itu tadi, itu harus sama-sama bisa terlihat semua antara di atas dengan sampai di bawah. Itu posisi yang paling kebunan. Kita ambil dulu seperti itu. Jadi ambil simulasinya. Berapa jaraknya? Mulai sekarang nanti berarti sudah menandain itu di ruang kelas kita, seberapa jarak yang sesuai dengan kondisi ukuran tubuh kita, agar betul-betul video itu dapat full semua terlihat. Seperti itu. Kemudian nanti ke depannya, Ibu tinggal memposisikan tripod yang sudah Ibu tandai tadi dengan ketinggian yang sudah Ibu tandai juga dengan ukurannya. Disitulah nanti posisinya Ibu tidak akrus dengan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak cara mengaktifkannya? Tentu kan Ibu harus mengaktifkan dulu video. Ya nyalain aja dulu. Nanti kemudian, nanti di waktu pas ngedit, baru dipotong bagian waktu Ibu menyalain videonya, recording-nya. Itu baru Ibu dikat. Kemudian nanti di akhir juga, di akhir selera pembelajaran, nanti kan Ibu ada mematikan sendiri. Nah mematikan sendiri juga begitu nanti akan dikat. Artinya kerjanya ya jadi agak nabal. Seperti itu. Tapi kalau dibantu teman kan, ya temannya stand-by di belakang kamera. Oke, fix up, nyala. Oke, nanti sudah selesai, langsung beliau matikan. Artinya itu kan tidak ada kerja tambahan. Seperti memotong di awal, waktu kali pertama kita menyalakan video, dan di akhir setelah kita selesai mengajar, itu tidak ada lagi yang harus kita potong-potong lagi, kita edit lagi. Seperti itu aja. Kalau maupun mau sendiri itu, solusinya. Karena saya sedang juga seperti itu. Dan saya praktekkan. Karena kerjanya sendiri kan, seperti itu. Ya tergantung Bapak Ibu, bisa mengkondisikan bagaimana dengan teman-teman. Pak Enan, tambahin Pak. Pak Enan. Sudah kayaknya ya? Sudah? Ya, Bu Riri. Takut ada yang masih bingung nih. Takut ada yang masih bingung. Tapi kalau nggak pakai bantuan teman, Pak, kalau misalnya kita pakai dua HP nih, karena kan kalau cuma satu HP, otomatis cuma satu angle kan. Kalau dua HP, berarti dua angle kan. Tadi kata Bu Fit, harus berbagai angle gitu ya Pak ya, bukan monoton satu angle. Kalau satu angle itu tadi, itu sudah mencakup semua gerak kita terlihat, kenapa harus banyak angle lagi kan? Oh gitu. Seandainya kita pakai dua HP nih Pak, berarti tanpa bantuan teman, berarti ini ya, kita on-innya bareng-bareng lah berarti ya videonya. Cuma nanti kata Pak tadi, nanti aja pas editingnya itu yang kotong-kotong kita. Iya, betul. Oh gitu. Kalau itu ngerti Pak, dah. Kemudian yang kedua, untuk mengedit video, biasanya begini Bapak-Ibu, saya biasanya kalau mengedit video, kalau di laptop itu memang bisa, dengan aplikasi eksternal, kita masukkan itu. Cuma kapasitasnya terlalu besar. Nanti akan terkuras semua memori, kemudian akan bermasalah juga ketika kita ingin mengimput PLN, karena kapasitasnya terlalu besar. Ya, biasanya kan berbatas itu. Tetapi, kita bisa menggunakan dalam editing video itu, misalnya CineMaster. CineMaster itu ada dua jenis, Bapak-Ibu. CineMaster yang pertama, yang kita download dari Play Store, itu tentu yang gratisan, dapat kita download. Cuma dia ada watchmark-nya. Jadi ada watchmark-nya di sana. Yang kedua, kita bisa download dari Chrome, itu yang digunakan yang mood, jenis mood. Jadi, klik saja download CineMaster Pro, misalnya mood. Ya, versi mood gratis. Nah, ketika Bapak-Ibu download nanti di HP, untuk di-edit itu sudah tidak ada watchmark-nya lagi. Jadi versi mood-nya, seperti itu, M.O.D. Ya, seperti itu. Jadi nanti, dan itu sama dengan modelnya, malah banyak varian di sana. Yang menggunakan mood itu lebih bagus lagi. Ini saya sarankan Bapak-Ibu semuanya bisa menggunakan itu, CineMaster itu, untuk meng-editing video. Tapi kalau misalnya Ibu terbiasa dengan aplikasi yang lain, ya terserah, tidak apa-apa. Cuma, saya cuma menghindari yang namanya watermark itu saja. Kalau watermark itu terlihat kayak kurang sempurna kita Bapak-Ibu. Tapi kalau seandainya tidak ada watermark, itu kayaknya lebih mantep. Ya Pak Nan, ya. Biasanya gitu ya Pak Nan kita, Man. Pak Nan, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, Ibu, yang belum pahami. Besok siapanya seperti apa Pak Nan? Kasih pembuka Pak Nan. Besok Ibu Ririn jam berapa? Saya jam 11 ya, Ibu Ririn ya. Saya jam 9.30, Pak. Ya, Ririn. Saya pertama Pak Har, ajarin. Gimana? Saya pertama Pak Har, ajarin tahapnya. Pak Har ini, Pak Har ini. Lihat, 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 lihat. Ya, ini. Udah dibuatin sama Pak Usnani. Ya, ini yang atas ya, yang bawah. Jangan. Betul ya, nggak ada perubahan ya, Bu. Misalnya nih, Pak Har ini, berarti teknis Pak Har ini. Jam 8, standby kan. Eh, sebelum, berarti 7.30 ya. Terus sampai jam 8, sampai 9.30. Ini nanti kita dibimbing oleh Bapak-Ibu dosen. Terus selanjutnya nanti masuk, Bu Ririn ya. Bu Ririn jam ini, 9.30. Nah, yang terakhir Pak Har ini. Ini hostnya ini Pak Har ini. Besok kita atur ya. Misalnya nih, Bu Ririn. Bu Ririn lagi tampil, jam 8, jam 9.30, setengah 10 sudah selesai. Bisa nggak, Pak Har ini, Bu Ririn ini jadi co-host gitu. Jadi mempersilahkan Bu Ririn untuk masuk gitu. Bu Ririn untuk masuk. Bisa ya? Bisa, nanti misalnya, gini aja dulu. Kita kasih jeda dulu, bisa. Simulasi ya. Nah, kita misalnya gini, Pak Nan. Kita kan bisa masuk ke lingkung itu kan. Di jadwal itu kita atur sampai dengan jam berapa itu biasanya? 12.30 ya. Kalau kita keluar dulu, kemudian kita masuk lagi. Apakah dia terhitung lagi nanti, Pak Nan? Nah, langsung Pak. Dari satu, Pak. Jadi langsung pokoknya sampai jam 12.30. Iya, dari satu. Oke, coba. Kita coba dulu ya. Coba kita tes dulu, Pak Nan. Ya ya. Oke. Coba, Pak Nan, atur di setting juga. Gimana nanya? Oke. Yang untuk co-host, misalnya. Kemudian, ini masih recording ya? Kita latih dulu, Pak. Gini, gini. Ya, kita apa? Kita berkorban. Gak apa-apa, misalnya. Besok saya tungguin. Gak apa-apa. Jadi co-host atau host. Bisa kan untuk mengatur waktunya. Saya sambil mengerjakan rapot. Ya, Pak. Oh, ya. Terpada nanti pusing-pusing, Pak. Iya. Jadi, jangan buat yang ribet-ribet biar gampang aja. Gak apa-apa lah, Pak Ustunan. Sementara posisinya host aja. Selama belum apa, nanti ketika Pak Ustunan baru masuk. Pak Ustunan ke saya aja nanti. Pak Ustunan dari apa? Kamis, Jumat. Pas. Kamis, Jumat. Bapak Selasa Rapu. Oke, oke, oke. Udah gitu aja, Pak. Gak apa-apa. Nanti kita siap. Kemudian, untuk meng-share video, Bapak-Ibu. Misalnya, ini nanti direkam dari host. Kita tetap, biasanya yang bisa mengirim itu dari, yang agak besar kapasitasnya itu adalah dari telegram. Telegram itu bisa. Jadi, kita, teman-teman harus punya telegram. Kita gak bisa ngirim video by WhatsApp. Jadi, nanti kita gabung di telegram. Ada kan telegram, Pak Nan? Dulu ada, Pak. Ya, sudah saya hapus. Tapi untuk apa, Pak? Untuk hasil ini ya. Hasil recording kayak gini ya. Itu kan link-nya aja, Pak. Link-nya yang dibutuhkan. Oh, link-nya aja ya? Gak perlu itu ya? Kayak kita kemarin waktu upload itu. Itu kan waktu masuk di LMS, kan? Berarti kita yang masukkan ke drive ya? Iya, sebetulnya. Nah, makanya itu, Mbak Maksud saya, kan itu nanti kan videonya itu kan masing-masing itu. Nah, kalau seandainya kita share, hasil video rekaman kita selaku host, kita kirim ke teman-teman, nanti mereka akan memotongkan, waktu bagian mereka semuanya. Kemudian mereka akan memasukkan ke drive-nya masing-masing. Kemudian, di-setting ke publik. Kemudian dari link itu, mereka akan masukkan ke LMS masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita yang share, dalam bentuk link di drive, maka itu nanti terlihatlah semuanya. Jadi, maka tetap harus dikitar lagi ke teman-teman semuanya video itu. Jadi, nanti jatah bagian videonya, itu mereka nanti akan mengedit. Pak Bapak dulu nih, Pak Arbisal dulu dah. Makasih Pak Bapak. Ibu dan Bapak semuanya. Kita akan membuat perangkat kemarin. Sudah dilakukan pertiking. Lalu, tidak puas di situ, sampai pertiking itu, anggap itu masih pra. Lalu, pra ini kita coba kan pada murid benaran. Apa yang harus dikuasai sesuai dengan konsep yang Bapak Ibu buat? Waktu membuka, memulai materi pembelajaran, salam doa itu biasa. Persepsinya bagaimana? Tentu kita menggali kaitan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Itu tampakkan. Yang kedua, bagaimana mengenali masalah dan akar masalah? terhadap materi yang kita sampaikan pada hari ini. Karena rencang pembelajaran kita berangkat dari pembelajaran yang ada di kelas kita. Anak tahu itu masalahnya. Itu masalah. Akarnya ini. Sehingga terjadilah perubahan. Akan menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan. Anak akan balik mencari. Anak akan mencatat. menggunakan metode-metode dari guru secara inklininya atau lainnya. Inilah yang ditunjukkan pembelajaran yang hot, yang menyenangkan pada siswa. 19 poin itu, Bapak dan Ibu. Yang 19 poin itu harus Bapak Ibu lakukan dalam aksi pembelajaran. itu bisa saja dilihat di format-format yang ada. Apakah ini perlu saya sampaikan yang 19 poin itu? Silahkan dijawab Pak Soharni dan kawan-kawannya. Itu bagaimana peripres Pak? Gitu Pak, iya. Sebagai Pak. Oke, yang keempatnya itu bagaimana membuat pembelajaran yang ada antara anak dengan anak adanya komunikasi. Dia kerjasama. Sehingga terbangun. Hubungan sosial. Dia kenal dengan nama temannya. Dia kenal dengan sifat-sifat temannya. Itulah belajar kelompok yang harus dibangun oleh guru. Dia, murid saya itu hanya dua orang. Iya, dua orang itu bagaimana dia bisa nampak ada kerjasama. Murid saya hanya satu orang. Iya, bagaimana kerjasama dengan gurunya. Guru sebagai lawan bermainnya. Berbagai metode yang dilakukan oleh guru. Yang kelima, keterampilan menggunakan metode dan model. Itu terimplementasi di kegiatan-kegiatan kelompok. Namun, yang ke-6, bagaimana penerapan pendekatan menggunakan teknologi. IPACK-nya. Bukan guru yang menguasai, tapi guru bersama murid, murid bersama guru menggunakan alat media dan pembelajaran itu. Kalau guru saja yang menguasai, berarti anak tidak mampu menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan teknologi. 4.0 dan malah lebih daripada itu sekarang harapannya. Tanpa kecuali apakah dia anak berkebutuhan khusus atau tidak. Kita kalah. kita kalah. Pak Suharni kalah pada kelompok-kelompok Tuna Rungu. Tuna Rungu se-Indonesia dia punya grup. Pak Suharni aja Tuna Gerita nggak punya. Itu kekalahan kita. Jadi berarti kita kalah teknologi. Nomor 1 Tuna Rungu. Nomor 2 barangkali Tuna Netra. Apalagi yang ngajar Tuna Gerita. bagaimana penerapan teknologi itu anak mampu menguasai. Nah itu harus kita berpikir bersama-sama. Bagaimana teknik dan taktiknya guru memberikan pembelajaran. Tunjukkan dalam aksi pembelajaran itu. Lalu apa yang nampak? Keterampilan bervariasi. Nampak interaksi. Gara-gara adanya guru yang melakukan penerapan menggunakan teknologi bersama muridnya. Tetapi tak lepas daripada itu. Disipilin tepat waktu. Mengawal di pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Jangan melor. Jangan coba melor. Karena saya orang tua. Apabila anak saya terlambat pulang dari jamnya. saya terburu-buru karena ada lagi yang mau saya kejar. Saya donggol kepada guru. Jangan coba-coba murid kita bisa pindah ke sekolah lain. Maka terampil memanfaatkan waktu tepat waktu. Itu perlu bagi kita. Istilah mengurangi tidak. Istilah melebihi tidak. Yang namanya istilah tepat waktu. Setelah itu pengembangan berbagai sumber, berbagai informasi dalam pembelajaran. Termasuk informasi yang terkini. Apakah melalui tayangan TPRI. Kabar-kabar baru. Contohnya dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup, lingkungan keluarga aku. Ternyata lingkungan keluarga aku hambur-adul karena adanya air banjir bandang. Tampakkan kalau memang itu secara aktual yang harus ditampilkan. Terjadinya perubahan video media yang ada penambahan ini menguatkan keyakinan anak terhadap perubahan sikap dan anak tahu anak akan jadi orang terampil. Lanjut. Bagaimana mengintegrasikan critical teaching atau pembelajaran-pembelajaran yang membangun melalui pemikiran, pengamatan. Melalui pengamatan dia coba menurusi oke-oke saja. Oke-oke saja guru bisa menggunakan lembaran lembaran latihan kerja anak. guru siapapun guru apakah dia mengajar tunarungu yang suara suara guru tetap harus jelas dalam penyampaian materi ajarnya. Walaupun muridnya tunarungu. Karena orang akan mendengar orang akan melihat di dalam kelas itu ada guru sedang mengejar. Yang kedua bahasa yang jelas tulisan yang jelas bagaimana tulisan saya apa? Saya menggunakan forfuin. Bagaimana tulisan saya apa? Saya menggunakan karsu huruf, karsu angka. Tapi tulisan itu jelas. Yang ketiga belas ini penting juga karena kita PL kemampuan menggunakan analogi metaforanya. Betul-betul itu ada penerapan pada siswa. Kemampuan komunikasi. Penggunaan komunikasi secara verbal. Kalau pembelajaran yang menyenangkan, iya. Apabila hotnya sudah oke, itu pasti senang. Gaya dan cara guru melalui berbagai pendekatan media yang meransang untuk anak aktif dan inovatif. Tujukan dalam pembelajaran untuk anak aktif, inovatif, teransang dari keinginannya untuk mendengar, melakukan, untuk berbuat, dan sebagainya. itu akan dilakukan penilaian oleh guru apa yang sudah disampaikan. Apakah benar itu anak sudah mengerti atau belum. Lakukan, lakukan, berikan reward, lakukan perbaikan langsung. Remedialnya tidak hari besoknya, tidak minggu besoknya, tidak bulan-bulan besoknya. sekarang dia tidak bisa hari itu lakukan perubahan. Maka remedial tidak ada lagi di akhir semester. Remedial itu dilaksanakan setelah materi pembelajaran. Apabila anak sudah bisa, sudah mampu, berilah reward, berilah penguatan. Apapun, sekecil apapun, walaupun kita mengharapkan lima kata, yang dia mampu hanya menyampaikan dua kata, bagus, anak bapak, bagus, pintar. Lengkapi oleh guru bersama teman-temannya. Oke, itu, dan bagaimana menutup pelajaran anak-anak, apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita sampaikan tadi? Ayo. Usnan, apa ya? Ayo, Ririn, apa ya? Ayo, tercimpulkan yuk, ramai-ramai. Siapa yang tertinggal catatannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. kalau bisa jadwal-jadwal berikutnya, di-seer di grup ya, Pak Aswarni. Siapa? Di-seer di grup, yaitu, untuk mengingatkan memori saya, pada hari ini ada empat kegiatan saya, termasuk pemburuan mendaftar mahasiswa yang akan drop out untuk arus wisuda pada bulan ini. Baik, Pak, siap. Nanti, insya Allah, akan kita susun, akan saya kirim ke Bapak juga, secara pribadi, maupun di grup juga, untuk saling mengingatkan. ada tambahan dari Bufit, barangkali. Masih sekitaran rencana besok, Bapak-Ibu. ada yang ingin disampaikan tentang kesiapan kita? Mari kita bahas sama-sama nih, kalau memang masih ada yang meragukan, kita bahas kira-kira apa yang ingin kita bahas. Pak Nah. Masih belum kepikiran nih, Pak, mau nanya apa. Karena belum gimana alur-alurnya, apa yang dipersiapkan, gitu. Oh iya, yang semalam ada yang ikut Zoom-nya Bufiga, bisa diceritakan sejenis 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 kalau ada tentang PPL. Saya kebetulan ikut, Pak. Bu Reni, Bu Reni, ikut ya? Ikut, cuma setengah pas saya, Pak. Saya tuh yang ini, yang pembahasan video itu loh, yang video 15 menit nanti yang mana, terus yang di-upload yang mana. Nah, kalau yang teknis PPL-nya tuh, saya nggak ikutin yang itu. Sama yang beli-beli kuota itu loh, yang itu, Pak. yang dibahas tentang kuota-kuota itu. Iya, kuota untuk beli Zoom itu loh, Pak. Kata Bu Iga itu. Jadi, intinya yang apa, beli itu dari kelompok masing-masing nggak boleh nitip-nitip kata beliau itu. Iya. Selanjutnya ada informasi lagi? Ya, itu, Pak. Terima kasih. Mau nisir, Pak, yang perangkat, perangkat itu berarti yang kita ya, mungkin udah tahu semua, yang satu perangkat itu misalnya matematika, jadi kita pakai untuk dua pertemuan, dua hari ya. Kalau Pak Arni kan Selasa Rabu. Nanti yang selanjutnya PPL kedua, yang nanti, nanti setelah minggu berikutnya, itu kita pakai proksus, dipakai satu-dua, dipakai dua hari, dua kali. Mungkin udah disampaikan ya, Bu. Mengingatkan aja. Terus yang paket itu ternyata yang Zoom, Zoom Pro. Kalau yang Bu Pirin sampaikan kemarin itu khusus paket data, Bu. Jadi, Ibu, jangan beli itu. Kalau misalnya untuk itu, itu untuk paket data internet. Manisala itu kan. Saya itu, tapi ternyata yang betul itu Zoom One Pro, Bu. Dia namanya sama Zoom Pro, cuma beda One aja. Kalau Zoom One Pro itu punyanya Zoom sendiri yang dijual. Kalau yang Zoom Pro biasa, itu kuota data saja. Seperti data WA, data YouTube, kuota YouTube gitu. ketengan gitu. Oke, Tupacar nih. Ya. Jadi, memang tadi malam kami sudah otak hati sama Pak Usnan itu sampai jam 1 lebih ya Pak Nan ya. Sampai ngantuk. Mencari beberapa, beberapa planning kita ke depan di kelompok kecil ini supaya betul-betul kelompok kita ini bisa berjalan maksimal dengan tampil hasil yang terbaik. Seperti itu. jangan sampai ada kendala di video ataupun lainnya. Masalah lainnya. Untuk itu, kekecil apapun masalah yang kita hadapi, yang ada pada diri kita, mari kita sama-sama becahkan kita selesaikan secara bersama. Agar tidak ada lagi menimbulkan miskonsepsi dalam praktek nanti di PPL. Kemudian yang jelas Pak Usnan tadi sudah memberikan informasi bahwa untuk di hari pertama dan kedua PPL itu menggunakan satu perangkat pembelajaran misalnya kognitif literasi atau numerasi yang Bapak Ibu buat masing-masing. Itu lakukan aja yang pertama kegiatan pertama dan kedua. Tadi tambahan dari Bufit dan Pak Arbusal seandainya apa yang kita buat itu ada agak kurang 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 fast nantinya di awal pembelajaran maka di pertemuan keduanya mari kita ubah boleh tidak apa-apa kemudian baru kita edit di di apa hasil yang terbaik dalam pengajaran kita itu itu rangkuman yang ada selanjutnya untuk masalah record untuk masalah record nanti akan kita ubah kita setting dulu dengan Pak Usnan apakah masing-masing dari kita ini bisa merecord semua rangkaian kegiatan jadi ini nanti akan kita praktekan jadi Bapak Ibu semuanya memang harus siap siap gak siap harus siap kita pun sama-sama belajar sebenarnya Pak Usnan ya kita mengingatkan kembali masa-masa pandemi yang lalu dalam penggunaan Zoom ini Zoom meeting ini seperti itu nanti bisa langsung dipaksikan ada pertanyaan Bapak Ibu kalau kita dua hari itu dua kali eh dua hari itu satu perangkat berarti di RPP-nya kita buat dua pertemuan kan Pak ya jadi di modulnya itu pertemuan satu dan pertemuan hari kedua gitu nah berarti dua kali pertemuan berapa menit seperti itu kalau kelas kecil berapa per menitnya dua kali satu kali pertemuan itu kan dua jam itu ya berarti dua hari lah kita Pak Soni saya mati saya mati kemarin ya Pak ya saya Pak Soni Pak satu RPP dua kali pertemuan ya betul Pak apakah emang ya itu di 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 petunjuk ya disarankan Pak semalam Pak Usnan yang ikut apa pergiatan dengan Bu Iga ya Pak Nanya kalau sesuai dengan kalau sesuai dengan petunjuk tidak apa-apa karena terjadi nanti perbedaan dari perangkat yang saya khawatirkan itu kalau silabusnya oke saja kita membuat untuk dua kali pertemuan tetapi di RPP itu tapi di RPP itu nampak satu kali pertemuan materi bahan ajar yang kita sediakan yang saya khawatirkan itu jadi memang naik apa yang disampaikan ya kalau memang benar oke saya setuju saja terima kasih Pak Soni sama-sama Pak terima kasih Pak masukannya tadi elok juga ini masukan dari Pak bisa kita kalau bisa ini satu hari satu RPP cuman ya berarti di tanggalnya saja yang kita ini kan kita jadikan kita betul di modul itu cuma satu kali satu kali satu kali pertemuan itu dua jam seperti itu ya kalau kelas rendah berarti 30 menit SMP 35 SMP 40 seperti itu ya Pak Nan coba bisa dibantu di fake-kan lagi Pak Nan di fake-kan lagi malam ya kalau emang dari Ibu Iga seperti itu Pak cuma kalau emang kalau Pak Arisal parang tadi seperti itu modul ya berarti kan itu kan modul ajar ya berarti apa ya yang waktu ya mungkin berhubungan dengan waktu pelaksanaannya jadi emang yang dua emang kita kan satu perangkat untuk mengajar nah satu perangkat untuk mengajar ini berarti itu satu apa bukan satu perangkat ya Pak Nan satu modul yang kemarin itu satu perangkat eh satu apa Pak perangkatkan semua itu satu modul maksudnya maksud saya maksud saya begini maksud saya itu ada pembelajaran yang menggunakan kurkulum mereka ya ada pembelajaran menggunakan kurkulum biasa saja itu tema dan itu berarti RPP yang harus dibuat ada yang menyiapkan itu program pembelajaran individual itukah yang dipraktekan Bapak dan Ibu atau 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 ya PPL-nya ini keseluruh materi yang ada dalam pembelajaran di sekolah ya mulai dari pagi sampai sore ya bagaimana pemahamannya saya tidak paham agar tidak terjadi perbedaan persepsi kita dalam PL ini kalau PL di sekolah itu ada pembagian pembagian selaku kepala sekolah jadwal kita masuk kita tidak pegang kelas Bapak Ibu tidak pegang kelas dalam PL nah pemahaman konsep itu ya kembali tolong teman lain mengingatkan memori agar PL tidak salah memahami dan tidak salah penyampaian ya pemahamannya ya karena yang bicara ini ini yang bicara teman lain ada yang tidak bicara ini ya saya bingung itu gini Pak saya juga bingung Pak jadi gak bisa jawab yang pertanyaan itu cuma kalau yang saya pahami itu Pak kan katanya kita harus tampil dua kali ya Pak ya kalau dua kali dengan perangkat yang sama misalnya saya nih Pak literasi bahasa Indonesia nah di hari besok hari Rabu itu saya tampil bahasa Indonesia terus nanti di hari Jumat itu saya tampil lagi bahasa Indonesia nah itu tuh materinya kita ulang lagi maksudnya RPP yang di hari itu kita ulang lagi atau misalnya kita buat di RPP itu ada pertemuan satu pertemuan dua waktu pencerahan waktu pencerahan siapa cepat tanya kepada orang pencerahan ya Pak gimana Pak waktu pencerahan siapa yang memberikan informasi pencerahan waktu pencerahan ada yang menjelaskan ini cuma tadi waktu yang sama Bu Iga itu ya Pak Usnan ya kan dijelaskan kita tampil coba coba lakukan di antara Bapak dan Ibu untuk kontak Bu Iga karena yang yang hadir rapat di pengelola itu Bu Iga dan Bu Tuti Kepala Departemen saya kata saya tidak ikut rapat itu dan juga saya tidak ada jadwal-jadwal PL ini maka saya minta jadwalnya tolong di seri grup sambil mengingatkan juga pada teman-teman ya di antara Bapak dan Ibu ini silahkan kontak langsung Bu Iga dan apa informasinya saya sampaikan secara bersama-sama agar Pak Mom juga mengetahui terima kasih baik Pak siapa nanti akan kami hubungi Bu Iga atau yang lainnya teman-teman yang memang full mendapatkan informasi tentang PL ini yang semalam ikut Zoom terutama itu segera kita ini hubungi Pak Usnan juga nanti coba dibantu Pak Usnan dari mungkin Pak Hendri yang bisa kita kita hubungi selaku ketua kelompok besar mungkin beliau itu aktif dalam kegiatan semalam karena saya mau pesan di rumah ya Bu Iga Bu Iga aja kontak Bu Iga aja kontak Bu Iga kontak jangan berhenti cuman akan gini Pak semalam itu dapat informasi itu dari Pak Hendri kalau tidak salah saya cuman mengatakan ini pokoknya setelah pertemuan ini silakan hubungi teman-teman yang mengikuti Zoom tentang PL ini seperti itu jadi memang beliau beliau mengarahkan agar kita mencari informasi mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari teman-teman lain yang mengikuti PL panduan panduan PL semalam semalam itu jadi karena beberapa kali mohon maaf Pak Bu Iga ini saya hubungi juga gak pernah diangkat begitu by phone jadi untuk penjelasannya itu kadang saya agak ya whatsapp juga Pak whatsapp cara ngomongnya mungkin ada bahasa yang kurang terbuka hatinya agak saja sedang menghadapi cara ngomong autis ya agak saja gak apa-apa itu gaya Pak dieselnya ibu-ibu itu ibu-ibu itu tahu itu gaya Pak diesel berkomunikasi siap Pak siap siap Pak siap Pak insya Allah akan saya hubungi Pak beliau ya Pak kenapa saya katakan begitu saya tidak memahami saya tidak memahami tapi kalau mengacu kepada perangkat yang lalu udah selesai ya dia apa yang disampaikan itu sepertinya menambah perangkat baru ya ya Pak betul Pak makasih bukit barangkali bukit ada informasi dari bukit atau mungkin mungkin lebih banyak tahu dari patah saya Pak kita kalau kita bikin perangkat yang baru lagi tentu tidak bertolak dari identifikasi masalah kita pada pertemuan-pertemuan yang lama begitu Pak bagaimana bagaimana kalau kita tetap berpola ukur kepada LPP yang sudah kita bahas kemarin kan kita ada dua perangkat juga kan ada yang MAPEL ada yang POXUS di PPL ini kan kita ada dua kali juga dua kali juga ada Aksi 1 dan Aksi 2 biasanya biasanya di Aksi 1 ini kita MAPEL ya kan Pak Arisa ya Pak oke biasanya kita MAPEL di Aksi 1 Aksi 1 kita diminta untuk dua kali tampil ya kan masing-masing kita di Aksi 1 dua kali tampil tapi yang edit yang editingnya untuk satu kali tampil yang terbagus bagaimana supaya kita tidak mengulang lagi yang baru kita bikin saja perangkat kita ini untuk dua kali pertemuan misalnya satu MAPEL gimana Pak untuk dua kali pertemuan itu yang sebenarnya itu yang sebenarnya makasih Bupit seandainya di pertemuan pertama dia tidak tuntas kan ada masukan ada masukan penyempurnan untuk tampilan kedua ya penyempurnan untuk tampilan kedua tapi kalau udah sempurna kalau udah sempurna berarti lanjutlah pertemuan kedua itu 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 yang itu yang direkam itu yang di edit videonya bagus bagus yang kita edit bukan penggabungan dua apa kan Pak satu aja yang satu mana yang terbagus itu yang kita edit menjadi 15 menit kira-kira seperti itu mungkin ya Pak kalau pengalaman yang lama kalau itu informasinya saya baru percaya tapi kalau tadi saya tidak percaya makanya saya goncang pikiran Bapak dan Ibu itu jadi ayahnya kalau tetap untuk yang lama jadi kita tidak membuat yang baru lagi Pak untuk begitu juga untuk apa nanti process nanti itu kira gimana ya kan sudah kita udah purteaching juga di purteaching apa yang kurang akan kita jadi semakin sempurna semakin sempurna begitu tapi kalau kita ulang yang baru dengan mapel yang baru tentu kita kewalahan juga nanti kapan kita diskusinya lagi kan oke untuk besok ada yang tampil kita dari kelompok kita siapa saya Bu bulan besok tiga orang tiga orang tiga orang ya Bu ulang sama ini bu ularin sama Pak Warni oh ya jadi silahkan dikondisikan nanti siswanya medianya jangan lupa ya Bu ya medianya jadi dengan LKPD-nya itu yang perlu sekali itu nanti ada media ada LKPD-nya di Anu ini kita upload apa kan kapan itu perangkatnya dimasukin perangkatnya kan ada upload hari ini ya ya hari ini silahkan upload biar bisa dilihat nanti perangkatnya perangkatnya itu ATP assessment sama modul kan Bu ya ATP assessment modul di dalam modul kan semua lampirannya masuk nanti ya ada LKPD-nya ada bahan modul yang lengkap lah begitu jadi karena kalau di beda dia kan ada 5 jadi kita sebagai penilai nanti itu mencocokkan dia beda 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 jadi gak ada untuk ATP penilaiannya begini tidak jadi tim penilai saja nanti yang mengarahkan ini masuknya ke LKPD nanti karena di dalam penilaian itu ada 5 poin itu kebanyakan tergabung dari modul kita jadi modul usahakan lengkap jadi semua item-item penilaiannya bisa kita ambil dari modul oke yang tampil besok itu selamat tolong dipersiapkan jadi kadang ada juga siswa kita itu semangatnya dia pertama itu dia pertama dia semangat jadi videonya bagus juga nanti siswanya semangat dan yang perlu sekali itu kalau ada yang menolong tadi itu untuk pengambilan gambar usahakan jangan terlihat di yang di zoom ya di zoom jadi agak kurang bagus juga nampak dia nyeting-nyetingkan kita gambar terlihat kurang bagus juga nanti mungkin itu Pak di saat sedikit tambahan berdasarkan pengalaman kita yang lama begitu Pak terima kasih Pak ya Bu Pih ini kembali kepada Ibu dan Bapak apa yang disampaikan tadi yang kita simak ya jadi ikutilah apa yang disampaikan oleh Bupit bersama saya tadi ya itu menurut ya pemahaman kami yang akan dilakukan oleh mahasiswa jika konsep Bapak dan Ibu itu kami tidak mau menerima ini belum selesai muncul lagi yang baru ya jadi kita mencari masalah ada lagi masalah yang baru ya jadi itu tidak bagus ya Bapak dan Ibu ya silakan Pak Sarni ya baik Pak terima kasih terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami berarti kita tetap di satu mobil Bapak Ibu semuanya hanya kita buat dua kali pertemuan seperti itu ya satu kali pertemuan dua jam pelajaran ada saya ingat saya ingat Bu Iga kemarin Pak jadi untuk mengisi LMS nanti itu kan ada ada link video juga yang sudah kita lakukan kita upload terus linknya dimasukkan di LMS ya itu nanti jangan lupa teman-teman yang subjek itu kan ada kolom subjek biasanya judul itu kita tulis kita tulis nama kita Pak Pak coba dibantu di share screen aja kita masuk kelamat itu karena disini ada masih memasukkan link video nanti video yang sudah kita recording ini kita akan masukkan ya Bapak Ibu yang link ya di Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Unggah Perangkat Pembelajaran 1, Pak Usnan dan kawan-kawan, itu judulnya Revisi Unggah Pembelajaran 1. Berarti kita sudah memasukkan ada revisi. Ya, Pak. Nama file-nya ya, Pak? Ya. Ya, revisi. Ya, jadi kan kemarin itu kan ada perutukan. Ya, Pak. Ya, Pak. Teman kata-kata itu dikembir, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Bukan untuk pasunan, untuk semua. Untuk semua, Pak. Ya. Baik. Ya, Pak. Nah, ini Pak Arni, itu tadi yang disampaikan Pak Rizal. Jadi, kita tambahkan ya, file-nya kita ganti rename dengan tambahan di depannya revisi. Revisi perangkat pembelajaran ke-1 gitu ya. Misalnya modul ya, revisi modul matematika, revisi modul bahasa Nusa, gitu kan. Itu yang hari pertama, berarti ini aja, Pak. Selanjutnya ini kan belum bisa dibuka, Pak Arni, yang dijelaskan oleh. Ya, ini harus. Dan ini kan harus, teman-teman kan harus masukkan dulu, kan? Ya, munggu dulu. Baru nanti kita masuk ke ruang ini selanjutnya. Nah, itu kita belum bisa buka, Pak Arni. Jadi, pokoknya. Ini, Pak. Unggah perangkat pembelajaran ke-1. Mana? Itu tadi. Ini yang tadi. Barusan. Coba klik dulu, Pak. Lagi, Pak. Oh, ini. Turun ke bawah, ya. Turun. Ini kalau diklik add submission, coba-coba. Klik dulu. Oke. Apa aja nih? Nah. Sama, Pak Arni. Jadi, perangkat pembelajaran yang matematika itu modul ya? Ya, yang terangkat semua. Berarti modul, ATM. Ya, alur tujuan ATP tadi sama tadi, Pak. Yang dimaksud dengan Pak Arni. Oh, ya. ATP, Apismen juga sekalian, ya. Tapi kita tulis. Setelnya dengan revisi, ya. Nah, jadi itu ya, Pak. Untuk yang ini, pengantar. Ini belum bisa dibuka, Pak Arni. Mohon maaf. Padahal kita belum masuk itu, Pak. Nah, ini nih. Nah, di sini nih. Di sini unggah perangkat pembelajaran 1 setelah kita... Sama. Sama, Pak. Sama, kan? Sama. Berarti yang revisi tadi yang kita masukin. Yang ini untuk pembelajaran kognitif. Numerasi atau literasi, ya. Nanti kalau ada, kita sampaikan di grup. Pokoknya ada subjek. Kalau ada subjek, berarti kita tulis nama kita. Oke, Pak Arni. Siap. Silakan, diguncang. Ayo, Bapak Ibu lagi. Pak Nan, coba disambil di setting punya kita. Apakah sambil berjalan, kita setting itunya. Kita setting di aplikasi Zoom-nya. Agar semua teman-teman bisa merekod. Coba kita buat. Bisa nggak? Suaranya nggak denger, Pak Nan? Bisa, tapi dengan izin host. Berarti kan hostnya harus mengguin. Tumah, kalau kita... Kita apa? Kita otak-atik di sini. Takutnya nanti. Pengaruh dengan video rekaman ini. Nanti kita sendiri atau kita berlima, ya. Lima, ya. Yang anggota. Setelah ini ya, nanti ya. Berarti setelah pertemuan ini. Kita pertemuan ini. Kita sempatkan nanti. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa, Pak? Dua jam setengah, ya. Kalau dikati tentatif, sifatnya hanya ini, Pak. Tidak ada yang baku di sini. Tidak ada jamnya, kan? Tidak ada petasan, JP-nya, kan? Cuma pengantar saja. Kita tanya sama Pak Ardisal dan Pak Ardisal. Ya, boleh. Kira-kira sampai jumpa. Biasanya, tahun kemarin. Ya. Assalamualaikum, Bu Fit. Pak Ar. Ya, ya, Pak Selami. Ya, Bu Fit, izin bertanya, nih. Menyangkut kegiatan waktu kita pertemuan dalam pengantar ini, kan tidak terdaftar waktunya ini sampai dengan jam berapa? Jadi, seperti yang sebelum-sebelumnya, ini kami mohon masukkan dari Bu Fit. Kira-kira untuk pengantar ini sampai jam berapa? Biasanya, tidak ada batas waktunya kita. Kapan sampai selesai. Kalau memang sudah tuntas, sudah jelas, apa-apa yang kita lakukan untuk besok, Nah, ya, udah. Kita akuris saja lagi. Tidak apa-apa. Tidak ada. Kena memang tidak ada batas waktunya. Itulah, Bu. Maksud saya kan begitu. Ibu juga saya lihat sibuk benar. Nanti kalau ada apa-apa saya pasang. Tidak apa-apa. Semua kegiatan pokoknya dilalui saja. Gitu ya, Bu Fit. Ya, makasih, Bu. Nanti kalau memang ini kan alhamdulillah nih teman-teman semua udah pik. Udah mempersiapkan. Jadi, kami juga ingin mempersiapkan perangkat kami yang akan kami upload. Jadi, sepertinya kita selanjutnya asinkronis ya, Bu, ya. Ini seperti itu. Kalau udah selesai. Pesan dari Pak Adhisa tadi. Pak Adhisa udah masih kan? Apa kata Pak Adhisa? Saya mau tanya ke beliau nih. Coba kita tanya ke Pak Adhisa. Kalau memang udah oke. Lebih baik ya kita mempersiapkan besok lagi kan? Ya, benar, Bu. Benar, benar, benar. Terima kasih, Bu. Kita hubungi Pak Adhisa dulu. Nanti kita ambil fotonya. Jangan lupa kalau kita sudah melaksanakan kegiatan pengantar PPL 1. Ya, baik. Oke, kenalkan Pak Suharni. Nah, kita ambil foto dulu ya. Pak, nanti view-nya. Kalau Pak ada, Pak Adhisa ada. Ini Bu Fit pake HP ini. Saya panggil Pak Adhisa dulu. Kita hubungi biar fotonya lengkap. Pak Adhisa ini lagi sibuk ini. Tapi saya sudah ngambil foto nih. Sudah? Sudah saya sudah ambil foto nih, Bu. Ada apa, Pak di sana? Ada, ada. Semua ada. Ada, yaudah. Ya, semua ada. Ya, baik. Kalau begitu ya, silahkan Pak Suharni ditutup aja. Nggak apa-apa. Karena ada seminar itu, kalau nggak salah. Ada seminar penjurutan untuk pejabatan satu. Ya, benar. Ya. Oke, silahkan Pak Suharni ditutup. Nggak apa-apa. Pak Arisa. Boleh Pak Suharni kalau memang jamnya sudah cukup? Ya. Saya terima. Saya terima. Ya, Pak. Ya. Karena dalam waktu yang sama, saya berbagi perhatian. Jadi, waktu itu, Pak Suharni, jangan sampai berbagi perhatian. Cukup pasangan satu saja. Kami mempraktekan ini juga, Pak. Zoom itu bisa juga. Ya, makasih. Ya, saya setuju. Kalau memang itu sudah selesai, nggak ada lagi yang mau ditanya. Saya nggak paham. Hanya pesan saya, yang jadwal tolong dikirimkan supaya bisa menyimak. Ya. Baik. Nyiatkan memori. Satu untuk kita dalam grup. Baik, Pak. Masya Allah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Arisa, karena sudah mengguncang-guncang pikiran kita. Hari ini, ini fotonya nih memang sudah cukup banyak. Nanti akan saya kirim lagi di grup. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat aja di grup WhatsApp kita. Bahwa situ ada presensi kita hari ini. Kemudian, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Tapi sebelum kita tutup, nantinya kita akan... Ini nanti akan ditutup lagi ya, Pak Nannya. Gimana teknisnya, Pak Nannya? Untuk praktek. Ini kita tutup dulu. Kita nyeri. Kemudian, kita masuk Zoom lagi ya. Ya ya, kita setting dulu. Kemudian, teman-teman nanti tetap berada di posisi masing-masing. Kita akan infokan nanti di grup. Kita masuk Zoom lagi. Jadi, khusus untuk kelompok kita, kita akan praktek sejenak. Untuk mematangkan persiapan kita besok. Ya. Saya rasa cukup sekian dengan mengucapkan Alhamdulillahirubilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ardisal dan Bu Fit yang sudah memotivasi kami, Bu. Untuk besok bisa PPL dengan sempurna. Tapi sesungguhnya sempurna itu adalah milik Allah SWT. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Walaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat, Bapak-Ibu semua. Berarti kita lukum hukum semua ya. Sehingga lanjutnya PPL. Oke, super. Tunggu kita semua. Makasih, Ibu. Selamat, Ibu. Oke, selamat, Bu, Juang. Baik, Ibu. Insya Allah, Bu. Oke, Pak Nan. Ijin leave dulu. Kemudian nanti di link-nya mohon gue di-sharekan. Karena kita harus upload kan yang pertemuan ini ya. Masing-masing harus nge-upload ya. Yang di-upload yang mana sih, Pak? Ini sih yang ini. Bukan, bukan. Enggak, enggak. Yang di-recording untuk di-share juga ini. Apa? Pengantar. Pengantar. Ada di link pengantar kalau nggak salah. Iya, iya. Iya, iya. Coba tengok di element. Ada kan? Coba di-check. Di laman element. Tuh. Yang di-upload video atau link, Pak Han? Aceh, Aceh. Mau nampak sekarang ini? Nampak. Nampak. Kita cek ya, Pak Ibu ya. Sepertinya saya kemarin membaca. Enggak, perangkat nggak, Pak? Pak, coba share screen, Pak. Share screen. Share screen ya. Enggak, perangkat aja, Pak Armi. Coba perangkat yang ini? Coba perangkat aja. Perangkat yang kita siapkan tadi. Revisi tadi. Oh, iya ya? Pak Armi, jangan bikin panik lah. Revisi. Kita revisi lagi. Hari-hari. Oh, iya, 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 iya. Apa, yang penting rekaman ini kita simpan aja. Yang ada di sini, ya. Baik, Pak. Kita lanjut. Perangkat. Cuma perangkat, Pak. Perangkat, Pak. Siap, siap, siap. Perangkat, perangkat, perangkat. Kekhawatiran saya itu luar biasa. Kalau gitu, jangan ada yang ketinggalan. Di grup kecil kita ini mesti dulu semuanya. Intinya itulah. Jadi kalau ada sekecil apapun, harus kita teliti, saling mengingatkan. Berarti nilainya sudah mangkuk semuanya, Bapak Ibu ya? Oh, sudah ya? Saya perlu ngecek yang satunya. Saya baru ngecek dari Bu Iyam. Kita tutup dulu, Bu Rani. Ya, udah. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Nan, nanti di setting dulu. Sampaikan di grup. Kita masuk lagi. Apa, kita nunggu dingin dulu baru nanti? Kita dinginkan dulu. Kapan, sore atau siang? Siang inilah. Bisa lah satu jam. Ya, Ibu-Ibu. Ibu-Ibu gimana? Satu jam lagi lah. Satu jam lagi, satu jam lagi. Satu jam lagi, ya? Oh, ininya ya? Sini sistemnya? Sini sistemnya, ya? Oh, ya. Satu jam lagi, ya? Sini sistemnya, ya? Untuk rekam. Ayo. Berarti ini kita live, ya? Ya, ya, ya. Izin live, ya? Teman-teman. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Arbisal. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak. Mohon izin. Mohon izin. Live, Pak. Oke, live. Ya, saya juga live. Ya. Jadi, segala sesuatu mungkin saya yang berlebihan. Jangan percaya kepada apa yang saya katakan. Tanya kepada berbagai orang. Ya, Pak. Baru berdiri pada konsep kesimpulan. Ya, saya sudah nanya sana. Saya sudah nanya sini. Ini ternyata. Oke? Ya, Pak. Pak Ulan, supaya kita berdiri di dua kaki, tapi bisa kemana-mana. Ya, Pak. Itu kaki sendiri. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya.